Satu hari pasca debat kedua Pilkada Jakarta, calon gubernur nomor urus satu Rituan Kamil meresmikan Rido Headquarter di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Rido Headquarter yang diresmikan bertempatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda akan menjadi pusat aktivitas bagi anak-anak muda yang sebelumnya tergabung di tim kampanye nasional TKN Fanta Prabowo Gibran untuk fokus memenangkan pasangan Rituan Kamil dan Suswono. Rido Headquarter akan berfokus untuk menggerakkan anak-anak muda untuk mengkapanyakan program kerja pasangan Rido di seluruh elemen masyarakat. Mereka juga pun memasang target untuk memenangkan pasangan Rido dalam satu putaran. Mereka juga menjelakkan kepada sekadar pengundangan untuk memasuki Rido. Per-2024 dapat meningkatkan intensitas kampanye dari pasangan Rido dan Jakarta Awil Muda menjadi relawan yang berfokus pada anak muda di Jakarta. Betul sekali Bang Rezi. Baik kita mulai saja. Acara kita apa? Baik yang terhormat, Bapak Rituan Kamil selesai hari itu sambutan. Debat kedua tadi malam, para calon Gubernur Jakarta hari ini kembali melakukan safari politiknya. Untuk memantau agenda kampanye hari ini, kita terhubung dengan Putri Sofia di lokasi kampanye Rituan Kamil dan Yuni Keswandi di lokasi kampanye Pramono Anung. Kita akan ke Putri Sofia terlebih dahulu. Halo selamat sore Putri Sofia, usai Rituan Kamil dari pasangan satu mengikuti debat tadi malam. Hari ini berusukan kemana Rituan Kamil Putri? Ya selamat siang, Prita Zega dan juga pemirsa. Hari ini calon Gubernur nomor urut satu Rituan Kamil melakukan serangkaian kegiatan untuk melakukan giat kampanye-nya pada hari ini. Tadi siang kami menyambangi Rido Headquarter yang mana, maksud kami Rido Headquarter ini melakukan persenian Rido Headquarter yang berletak di Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat. Dan dari kegiatan tersebut, memang untuk Rido Headquarter ini memang ini adalah merupakan, tadinya semula merupakan tim kampanye Nasional Fanta yang mendukung Paslon, Prabowo dan juga Gibran. Sehingga melalui beberapa proses dari anak-anak muda yang berada tergabung dalam Rido Headquarter ini, memutuskan untuk mendukung Paslon nomor urut satu, calon Gubernur Ridoan Kamil dan juga Suswono, yang mana tadi Ridoan Kamil menghadiri di peresmian Rido Headquarter sekitar pukul 1 lewat 15 waktu Indonesia Parat, yang mana dalam kegiatan tersebut Ridoan Kamil menyampaikan bahwa mengapresiasi para anak muda yang tergabung dalam Rido Headquarter untuk memenangkan ataupun terus mengupayakan suara-suara dari anak muda Jakarta untuk mendukung Paslon nomor urut satu, Rido atau Ridoan Kamil dan juga Suswono. Dan ini juga disampaikan oleh Ridoan Kamil, seusai menghadiri acara tersebut, bahwa memang dari tim Rido sendiri ini menargetkan akan ada 70 hingga 80 persen suara yang berasal dari anak-anak muda di Jakarta yang nantinya akan ditargetkan sebagai pemilih dari pasangan Rido ataupun Ridoan Kamil dan juga Suswono. Selesai dari Headquarter ataupun Rido Headquarter di Menteng Jakarta Pusat, hari ini Ridoan Kamil juga melangsungkan agenda di salah satu restoran yang terletak di Kemang, Jakarta Selatan, yang mana ini adalah salah satu agenda yang Ridoan Kamil ini menerima deklarasi dari berbagai gabungan, ini merupakan dari Habib, Syiah dan juga ulama yang tersebar di Jakarta tergabung dari relawan umat. Ya memang tadi ini berlangsung sekitar kurang lebih satu jam, Ridoan Kamil bersama dengan gabungan dari ketua relawan umat ini memberikan gagasan dan juga bagaimana nantinya akan sama-sama mendukung Ridoan Kamil dan juga Suswono dalam kontesasi pilkada daerah khusus Jakarta yang nantinya akan sekitar kurang lebih 30 hari lagi kita akan menyaksikan bagaimana rangkaian ataupun hari pencapolasan pada 27 November mendatang. Sementara demikian, berita kembali ke studio.